Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan-perkembangan pinetwork menjelang open mynet oke rekan-rekan disini ada informasi yang update ya, yang diupdate melalui media newsway, lagi-lagi newsway, lagi-lagi newsway memberitakan tentang pinetwork yang menjelang open mynet, disini ada cara memosan mobil di dalam pin channel dan bagaimana cara kita membayar dengan menggunakan coinpay, ini saya rasa informasi yang cukup menarik sekali dan cukup mantap sekali rekan-rekan apakah benar-benar sudah bisa, atau sudah benar-benar kita memesan produk ini ya, atau produk mobil di pin channel mall untuk membeli mobil dengan menggunakan coinpay rekan-rekan dan berapa harganya, kemudian bagaimana cara memesannya apakah ini benar-benar asli, atau hanya huak ya, nanti akan kita bahas secara bersama-sama tapi sebelum itu disini rupanya banyak sekali pioner-pioner di seluruh dunia yang berkomentar mengenai hal ini ya nah ini ada yang berkomentar, tidak dengan harga itu kali 3 tahun untuk membeli mobil, apa-apaan, mungkin ini harganya terlalu tinggi ya nah, membeli disini juga ada yang berkomentar atas nama Sibu, pertanyaan untuk pendukung GCV yang memandualkan harga pin network sebesar 314.000 dolar satu mobil dengan harga P170 ya ini kali dikali harga GCV, apakah GCV masuk akal? nah ini atau newsboy memberikan nilai yang salah nah oke adekan-adekan, saya rasa disini lagi-lagi untuk masalah harga pin network dan masalah harga GCV ini mungkin bisa menjadi semacam kacau balo ya, kalau kita mengalarkan disini adekan-adekan, tapi yang penting ini adalah informasi yang menarik kan pada fase mainnya tertutup disini memang untuk masalah harga belum ada ya secara plusnya masih belum ada yang penting kita secara sah atau secara ini ya adekan-adekan, secara barter peer-to-peer kesepakatan kedua belah pihak selama kedua belah pihak itu menyepakati dan setuju tanpa ada paksaan itu boleh-boleh saja dan sah di mata hukum nah itu ya adekan-adekan nah jadi disini akan saya bahas ya adekan-adekan apakah disini benar-benar bisa ya untuk kita melakukan semacam barter mobil di pichen mall nah ini saya rasa sangat jual segalanya sangat mantap sekali rekan-dekan peluncuran pichen mall telah merevolusi jaringan pi dan komunitas pioner secara global mereka yang ragu mulai mencari cara untuk memulihkan dompet dan dotel login platform mereka dengan penyesalan bahwa mimpi yang telah lama ditunggu-tunggu secara bertahap menjadi kenyataan nah ini mungkin sindiran yang cukup keras kepada para hater-hater para haluar-haluar ya nah ini bisa menjadi sindiran yang cukup keras karena disini untuk project pinetwork secara bertahap dari waktu ke waktu telah membuktikan dan telah menunjukkan eksistensinya ya dan sudah mulai menunjukkan bahwa pinetwork memang benar-benar bernilai menjelang open my net nah ini saya rasa juga rekan-rekan harus menghargai daripada pinetwork rekan-rekan semuanya ya dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya oke rekan-rekan disini saya coba untuk melanjutkan lalu apa itu pichen mall ya nah ini mungkin sudah rekan-rekan ketahui secara bersama-sama apa itu pichen mall nah untuk pichen mall mungkin ini terletak di negara China ya karena pinetwork telah memasuki tahap mainnet dengan sejumlah besar KIC yang ditinjau dan disetujui secara teratur pengguna daripada koin pinetwork mengantisipasi nilai yang besar untuk pi mereka nilainya bisa serupa uang atau sebagai komoditas yang mirip dengan apa yang ditawarkan di pichen mall kemudian disini untuk peluncuran resmi pichen mall sudah pernah saya bahas ya untuk peluncuran resmi itu tanggal 25 Agustus 2022 meskipun pada hari ini sempat mengalami trouble-trouble atau sedikit error ya rekan-rekan tapi saya rasa memang tanggal 25 Agustus 2022 kemudian disini ada cara memesan mobil dari China dan membayar dengan nilai P ya rekan-rekan oke rekan-rekan disini saya coba lanjutkan untuk artikel ini ya lalu bagaimana cara memesan mobil dari China dan membayar dengan menggunakan koin P ya yang pertama disini kita harus login dulu ke pichen mall kemudian ada banyak mobil yang terdapat di platform kemudian disini anda perlu memeriksa detail mobilnya kemudian tambahkan ke trolley kemudian disini setelah masuk ke trolley kita check out ya ini berarti melakukan pembayaran untuk mobil dan biaya pengiriman jika ada taksi yang baru anda bersihkan maka mungkin juga sudah termasuk dalam total biaya ya atau biaya pengiriman dan kemudian yang terakhir anda tunggu dan sabar untuk pengirimannya ya rekan-rekan nah oke saya rasa disini cukup jelas sekali untuk cara memesan mobil di pichen mall ya tapi disini yang menjadi masalah ya apakah di pichen mall itu ada yang menyerjakan produk mobilnya ya kemudian siapa vendornya yang bersedia untuk menyediakan semacam mobil di platform pichen mall nah itu saya rasa juga bisa menjadi pertanyaan yang harus dijawab lah ya rekan-rekan kemudian disini ada peringatan informasi ini tidak resmi dan kami tidak akan bertanggung jawab jika dealer tidak asli ya kami akan menyarankan siapapun yang bersedia memberikan pertimbangan ini untuk menunggu perkenyataan resmi dari core team wah ini saya rasa disini kita kena semacam prank ya rekan-rekan dari newsway nah lagi-lagi disini kita kena prank dari newsway memang informasi ini tidak resmi yang resmi ada di core team ya nah kemudian disini memang kalau kita cek ya rekan-rekan di dalam pichen mall oke rekan-rekan disini saya akan mencoba untuk memasuki pichen mall yang terbaru ya dengan tampilan yang terbaru dan disini langsung saja saya akan membuka untuk pichen mall global ya nah ini tidak ada mobil kemudian saya akan mencoba untuk pichen mall dari negara China apakah disini ada produk mobil ya rekan-rekan menurut informasi dari newsway itu ya nah ini informasi-informasi semacam ini juga harus ditelusuri secara mendalam ya rekan-rekan agar rekan-rekan tidak tersesat dan tidak secara mentah-mentah menerima informasi-informasi yang berkembang di luar sana ya siapapun itu yang memberitakan tentang pinetwork nah kita harus telah terlebih dahulu ya tentang kebenaran-kebenarannya ya nah saya rasa disini untuk pichen mall dari negara China sampai saat ini tidak ada produk mobil ya rekan-rekan tidak ada produk mobil dan mungkin dulu juga pernah sempat ada tapi disini sudah tidak ada ya untuk produk mobil di negara China ini rekan-rekan oke rekan-rekan disini saya rasa untuk produk mobil di pichen mall ini masih belum setiap ya jadi para vendor-vendor masih bermain dengan produk-produk yang saya rasa disini produk-produk yang terlengkap ya jadi bukan produk utama dan memiliki nilai yang saya rasa cukup bisa dikatakan rendah ya untuk pichen mall di negara China ini dalam membantul koin pay-nya tapi produk-produknya disini memang saya rasa produknya ya tidak begitu menarik ya bukan produk-produk yang eksotis atau produk-produk yang memiliki nilai yang tinggi semacam segera motor mobil handphone dan lain-lain ya ini masih belum ada jadi para vendor-vendor disini masih berupaya dalam mengumpulkan koin pay-nya mengingat disini untuk perputaran modal dan lain-lain selama fase enkloset mainnet yang tidak diperbolehkan menggunakan mata uang fiat tentunya disini juga cukup menudutkan untuk para vendor-vendor ya rekan-rekan dalam perputaran modal nah mungkin kurang lebih seperti itu ya mungkin ketika nanti sudah open mainnet atau listing disini akan banyak sekali produk-produk yang bernilai tinggi ya nah karena disitu ketika sudah listing pinetwork sudah memiliki harga resmi dan juga sudah bisa ditukar menjadi mata uang fiat atau mata uang lain apapun itu ya kita tunggu saja untuk informasi-informasi yang berkembang mengenai proyek pinetwork ini oke rekan-rekan saya saksikan dulu konten dari saya ya salam dari saya untuk informasi-informasi yang berkembang di luar sana semacam nyesuai dan lain-lain ya kita harus telah ah terlebih dahulu untuk kebenarannya ya jangan serta-merta ditelan mentah-mentah rekan-rekan nah mungkin langsung seperti itu dan jaga selalu koin pay rekan-rekan salam jedar-jedar salam kaya rame-rame selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati